Dataran kecil yang menyerupai pulau baru muncul di dekat pantai usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang kepulauan Tanimbar, Maluku, selasa 10 Januari 2023. Mengetahui fenomena tersebut, warga desa Tanim, kecamatan Wuarlabobar merasa khawatir. Kepala desa Tanim, Boni Kilmaskosu, mengatakan fenomena itu muncul dari bawah laut dan terbentuk dari lumpur akibat gempa yang terjadi. Masyarakat cemas akan kemunculan dataran kecil itu merupakan pertanda adanya bencana. Oleh karena itu, Boni meminta pemerintah turun tangan meneliti dan menjelaskan pada warga. Untuk sementara, ia meminta kepada warga mengungsi ke tempat yang aman. Menurut Ketua Ahli Geologi Indonesia Maluku, Hervian Samalehu mengatakan, Bahkan, munculnya dataran yang menyerupai pulau baru di Tanimbar usai terjadinya gempa itu kemungkinan disebabkan adanya deformasi regional. Sebagai contoh, fenomena naiknya dataran saat gempa mengguncang lombok NTB. Gempa tersebut menyebabkan fenomena naiknya pulau lombok sebesar 25 cm dari permukaan. Diduga hal serupa juga terjadi ketika gempa di Tanimbar. Sementara itu, peneliti dari Pusat Riset Geoteknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Eko Yulianto mengatakan, Fenomena ini karena adanya patahan gempa bumi, usai terjadinya gempa magnitudo 7,5 di Maluku. Eko menilai pengangkatan atau penurunan dataran oleh mekanisme siklus gempa disebabkan dua fase utama, yakni interseismik atau fase awal gempa bumi, fase koseismik, fase ketiga gempa tektonik. yakni interseismik atau fase awal gempa bumi, dan fase koseismik, fase ketiga gempa tektonik. Fenomena yang terjadi di Tanimbar kemungkinan laut diangkat sehingga saat gempa menyentak dan dasar laut dangkal ini dapat menyumbul ke atas permukaan laut menjadi pulau baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!